Mata Magatama berkedip saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, aku benar-benar minta maaf. Susunan teleportasi kuno Pulau Setan Surgawi kami memiliki beberapa masalah, jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Wajah Chen Changseng langsung menjadi gelap, Saudaramu, apa maksudmu? Anda tidak ingin kami menggunakan susunan teleportasi kuno dan ingin membantu bajingan kecil Suawan itu. Dari sudut pandang Chen Changseng, Magatama hanya membuat alasan. Bahkan tatapan yang Song Hui dan Fu Yuze tidak ramah. Namun Magatama tidak takut. Ia merentangkan tangannya dan berkata, jika kalian berdua tidak mempercayaiku, kalian bisa melihat susunan teleportasi Pulau Iblis Surgawi. Aku tidak berbohong. Saat dia berbicara, Magatama membuka barisan pertahanan. Chen Changseng dan dua lainnya saling memandang. Mereka jelas tidak menyangka Magatama akan membuka susunannya dengan mudah. Mereka bertiga menangkupkan tangan ke arah Magatama dan menuju susunan teleportasi Pulau Iblis Surgawi. Ketika mereka tiba di arah teleportasi kuno, wajah Chen Changseng dan dua lainnya menjadi gelap. Apa yang dikatakan Mo Tian sebelumnya tidaklah salah. Memang ada masalah dengan susunan teleportasi kuno. Di sudut susunan teleportasi, terdapat celah yang sangat besar, menyebabkan susunan teleportasi kuno tidak dapat digunakan secara normal. Saudaramu, susunan teleportasimu adalah area penting di Pulau Iblis Surgawi. Bagaimana bisa ada celah seperti itu? Mungkinkah Anda sengaja merusaknya? Kata Chen Changseng dingin. Mo Tian mendengus dan berkata, Saudara Chen, jangan membuat tuduhan palsu. Saya yakin Anda lebih jelas dari saya tentang betapa berharganya susunan teleportasi kuno. Saya tidak akan sengaja merusaknya. Chen Changseng dan dua lainnya mengerutkan kening. Meski bingung dan jengkel, mereka tidak berani marah pada Magatama. Bagaimanapun, Magatama tidak lemah dan mereka saat ini berada di markas Pulau Iblis Surgawi. Mereka bertiga mungkin bisa menekan Mo Tian jika mereka bekerja sama, tapi mereka tidak ingin menyinggung Mo Tian. Bagaimanapun, Pulau Setan Surga adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas, dan jelas merupakan salah satu dari dua sekte teratas. Jika mereka menyinggung Mo Tian, hasil akhirnya adalah situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Yang Song Hui dan Fu Yuzi memandang Chen Changseng, menunggunya mengambil keputusan. Pergi. Chen Changseng mendengus dingin dan meninggalkan Pulau Setan Surgawi. Sejak dia mengetahui bahwa Zhuawan telah diteleportasi ke sekte langit dan bumi, Chen Changseng kehilangan ketenangannya. Karena dia tidak bisa menggunakan susunan transfer kuno di Pulau Setan Surga, dia hanya bisa bergegas kembali ke sekte langit dan bumi sesegera mungkin. Saudara Chen, aku tidak akan kembali ke Siyu bersamamu. Yang Song Hui menangkupkan tangannya ke arah Chen panjang umur, lalu memimpin eselon atas dari sekte mutiara iblis dan berpisah dengan Chen panjang umur. Chen Changseng tidak menghentikannya. Sekte mutiara iblis berada di alam semesta selatan. Sekarang Zhuawan pergi ke sekte langit dan bumi terlebih dahulu, jika dia benar-benar menyebabkan keributan di sekte langit dan bumi, maka target berikutnya adalah KTT Void Rush dan sekte mutiara iblis. Terlebih lagi, sekte mutiara iblis tidak ada di alam semesta barat, jadi Yang Song Hui tidak punya alasan untuk mengikuti Chen Changseng. Saya harap susunan pertahanan sekte ini dapat bertahan. Chen Changseng mengemudikan kapal terbang itu, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Di luar sekte langit dan bumi, cahaya putih menyala dan sekelompok orang muncul. Sekte langit dan bumi tidak jauh dari sini. Mengingat kehatian Chen Changseng, dia seharusnya mengaktifkan barisan pertahanan sebelum pergi. Zhuawan, berpakaian putih, berdiri di depan kelompok itu, matanya dipenuhi cahaya yang tajam. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Pedang emas iblis primitifnya telah lama rusak, dan bahkan 9000 pedang kuno milik Raja Sagei Pedang Kuno telah dihancurkan. Pedang ilahi galaksi kecubung agung telah hancur, dan bahkan Trates pun tertutup retakan halus. Menurut perkiraan Zhuawan, akan sangat sulit untuk memperbaiki Trates. Selain itu, karena retakan yang padat, efek budidayanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hal ini membuat Zhuawan semakin kesal dan muak dengan kelompok Chen Changseng. Bagaimana rencanamu untuk masuk? Sekte langit dan bumi jauh lebih kuat daripada sekte langit tinggi dan sekte ilusi gelap. Jika kita memaksa masuk, kita tidak hanya akan memperingatkan mereka, kita mungkin tidak akan berhasil, kata Pak Tua Wuking dengan sungguh-sungguh. Kami akan menemukan cara untuk menyelinap masuk. Setelah kami melakukannya, kami akan membunuh mereka semua, kata Zhuawan dingin. Kelompok kita terlalu jelas sekarang. Kalian semua harus memasuki cincin roh terlebih dahulu. Setelah aku menyelinap ke sekte langit dan bumi, aku akan membiarkan kalian keluar. Kata Zhuawan, di ling dan yang lainnya tidak keberatan, tapi Pak Tua Wuking bersikeras. Zhuawan tidak memaksa. Setelah menyingkirkan di ling dan yang lainnya, dia menyuruh Pak Tua Wuking mengikuti di belakangnya. Keduanya menghabiskan enam jam dan akhirnya mendekati sekte langit dan bumi. Sekte langit dan bumi adalah sekte yang dibangun di atas tiga bintang besar. Luas dan skalanya jauh lebih besar daripada sekte high heaven dan sekte ilusi gelap. Pada saat ini, area di sekitar sekte langit dan bumi dikelilingi oleh penghalang cahaya dan riak. Array roh yang kuat telah dibentuk, yang merupakan susunan pertahanan sekte langit dan bumi. Dengar, sekte langit dan bumi dijaga ketat. Jika kamu ingin masuk, itu akan terlalu sulit. Pak Tua Wuking menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang. Itu belum tentu benar. Namun, Zhuawan tersenyum percaya diri. Segera setelah itu, dia mengambil pedang api guntur dari cincin rohnya. Setelah menginstruksikannya, Blackie, yang berada di dalam pedang api guntur, tertawa nakal. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang dari tempat aslinya. Apa yang baru saja kamu bicarakan dengan roh pedang? Mata Pak Tua Wuking dipenuhi dengan keterkejutan. Baru saja, Zhuawan dan Xiaohei sedang berkomunikasi satu sama lain, jadi dia tidak mendengar detailnya. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya, Zhuawan tersenyum misterius. Para murid sekte langit dan bumi memiliki hirarki yang ketat. Mereka dibagi menjadi murid inti, murid dalam, murid luar, dan murid serabutan. Di antara empat kelas, murid yang bekerja serabutan memiliki status terendah. Mereka juga merupakan kelompok yang paling tidak dihargai oleh sekte langit dan bumi. Mereka melakukan pekerjaan yang paling melelahkan tetapi hanya bisa mengembangkan teknik budidaya yang paling sederhana. Mereka juga harus menanggung pemukulan dan omelan dari murid senior lainnya. Huang Xinli adalah murid serabutan dari sekte langit dan bumi. Dia sudah lama tidak berada di sekte langit dan bumi dan marah pada rendahnya status murid-murid yang bekerja serabutan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menahannya dalam diam. Dia berharap ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia bisa mengubah segalanya. Tentu saja, keinginan Huang Xinli sangat indah. Namun, kenyataannya kejam. Dia adalah pemula yang tidak berdaya sekarang. Eh, ada pedang di sini. Warna pedangnya terlihat bagus. Melewati bintang yang pecah, kesadaran Huang Xinli memindai area tersebut seperti biasa untuk menghindari meteorit yang terbang ke arahnya. Namun, dia segera menemukan bahwa tidak jauh di depannya, ada pedang dewa dengan kilat dan api. Itu terjepit di antara dua potong batu dan tampak sangat tidak mencolok. Jika bukan karena Huang Xinli harus melewati bebatuan, dia tidak akan menemukan pedang ilahi. Setelah merenung sejenak, Huang Xinli mengeluarkan pedang ilahi dan memegangnya di tangannya. Lalu, dia menebas dengan tangan kanannya. Seketika, pedang ki yang menakutkan melonjak ke langit. Kemudian, semua bebatuan dalam jarak beberapa ribu mil di sekitarnya menjadi debu. Ini, pedang ilahi ini sangat kuat. Huang Xinli tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini jelas merupakan senjata ilahi paling kuat yang pernah dilihatnya. Ini, ini jelas merupakan senjata dewa langit hampa. Aku harus menyembunyikannya dengan baik. Kalau tidak, aku takut aku akan terbunuh. 2162 Hati Huang Xinli dipenuhi ketakutan. Dia hanyalah murid pelayan dari Sekte Kiankun. Tanpa bakat dan sumber daya yang cukup, dia hanya bisa menjadi murid pelayan seumur hidupnya. Namun sekarang setelah dia mendapatkan pedang dewa, dia tahu bahwa nasibnya akan segera berubah. Dia bahkan mungkin menjadi ahli yang tiada tarannya di masa depan. Memikirkan hal ini, tubuh Huang Xinli gemetar karena kegembiraan. Lusuan membenciku karena menjadi murid pelayan. Beberapa hari yang lalu, dia meninggalkanku dan melemparkan dirinya ke pelukan Mugaofei. Bukankah karena Mugaofei adalah murid Sekte luar dan statusnya lebih tinggi dariku? Wajah Huang Xinli tiba-tiba berubah menjadi ganas. Lusuan adalah kekasihnya. Saat itu, keduanya memasuki Sekte Kiankun sebagai murid pelayan. Terlebih lagi, kecantikan Lusuan sangat luar biasa. Karena Huang Xinli mempunyai kekasih seperti itu, dia sering diintimidasi oleh murid pelayan lainnya. Namun, Huang Xinli tidak keberatan. Selama Lusuan ada di sisinya, dia bersedia menderita kesulitan apapun. Namun beberapa hari yang lalu, LV Suan melemparkan dirinya ke pelukan murid pelataran luar, Mugaofei, dan tanpa perasaan meninggalkannya. Huang Xinli benar-benar putus asa, dan sangat ingin menjadi lebih kuat, ingin membuktikan dirinya kepada LV Suan. Sekarang setelah Huang Xinli mendapatkan pedang ilahi, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ini karena ketika dia memegang pedang dewa, sebuah kalimat muncul di benaknya. Aku bisa membuatmu lebih kuat. Meski kata-katanya sederhana, Huang Xinli tidak meragukannya. Apalagi setelah dia merasakan kekuatan pedang dewa, dia tidak meragukan suara yang muncul di benaknya. Di luar barisan Sekte Kiankun, Huang Xinli bergegas ke gerbang dan matanya dipenuhi ketakutan. Sejak susunan Sekte Kiankun diaktifkan, Sekte Kiankun menjadi sangat ketat terhadap murid yang masuk dan keluar. Keluarkan token identitasmu. Di gerbang, kedua penjaga memandang Huang Xinli dengan acuh tak acuh. Mereka tampaknya tidak peduli. Huang Xinli mengenakan pakaian seorang murid pelayan. Ada terlalu banyak murid dengan status rendah di Sekte Kiankun. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Setelah Huang Xinli mengeluarkan token identitasnya, kedua penjaga melihatnya dan membuka celah di barisan. Mereka berkata dengan dingin, masuk ke sini. Huang Xinli menganggup dengan patuh dan bergegas memasuki gerbang. Segera setelah itu, formasi pertahanan ditutup kembali. Huang Xinli bergegas menuju ke diamannya, menutup pintu rendah, dan dengan tidak sabar mengeluarkan pedang ilahi dari cincin rohnya. Namun, saat dia mengeluarkan pedang ilahi, dia menemukan sesosok tubuh telah muncul di kamarnya. Itu adalah seorang pria muda berjubah seputih salju. Kamu, siapa kamu? Huang Xinli segera mengepalkan pedang suci di tangannya dan menatap dengan gugup ke arah pemuda berpakaian putih di depannya. Dia sebenarnya tidak merasakan bagaimana orang ini muncul di kamarnya. Namun, ketika Huang Xinli memikirkan pedang ilahi di tangannya, dia menjadi sangat tenang. Dia dengan dingin berkata, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera keluar dari kamarku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Terima kasih kembali. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya dengan pedang suci di tanganmu? Kata pemuda berpakaian putih sambil tersenyum mengejek. Tatapan Huang Xinli menjadi gelap. Dia mengingat kekuatan kuat dari pedang suci sebelumnya dan menjadi sangat tenang. Dia berkata, karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, Huang Xinli memegang pedang di tangan kanannya dan menebas pemuda berpakaian putih itu. Namun, yang mengejutkan Huang Xinli adalah pedang dewa itu tidak menampilkan pancaran pedang yang kuat. Sebaliknya, benda itu lepas dari tangannya dan melayang di sekitar pemuda berpakaian putih. Apa? Apa yang terjadi? Huang Xinli sangat terkejut hingga dia duduk di tanah. Karena pedang suci itu milikku. Kata pemuda berpakaian putih dengan tenang. Huang Xinli menyadari sesuatu dan buru-buru berlutut di tanah. Dia bersujud kepada pemuda berpakaian putih dan berkata, Senior, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya benar-benar mengambil pedang ilahi Anda. Tolong selamatkan hidup saya. Tidak, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Terlebih lagi, kamu melakukannya dengan baik. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa masuk ke Sekte Kiankun. Anda dapat mengambil ini. Pemuda berpakaian putih tersenyum dan mengeluarkan kotak brokat dari cincin rohnya. Dia memberikannya kepada Huang Xinli dan berkata, ini adalah justro api. Ini dapat membantumu menerobos ke dewa sejati. Ambillah. Huang Xinli gemetar dan mengambil kotak brokat itu. Dia tergagap dan berkata, justro api. Apakah itu benar-benar justro api? Senior, ini terlalu berharga. Ambillah. Lagi pula, aku punya bantuan kecil yang memerlukan bantuanmu. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis. Huang Xinli dengan bersemangat menyimpan kotak brokat itu dan berkata, Senior, tolong beritahu saya. Jika saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya untuk Anda. Sederhana saja. Kamu hanya perlu tidur sebentar. Setelah pemuda berpakaian putih selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan ledakan energi menghantam leher Huang Xinli, membuatnya pingsan. Setelah menenangkan Huang Xinli, Zhuawan memasang arah perisai di sekitar Huang Xinli dan berjalan keluar ruangan. Identitas pemuda berpakaian putih ini sudah jelas secara alami. Dia adalah Zhuowen. Setelah meninggalkan ruangan, otot wajah Zhuawan mulai bergerak dan dia berubah menjadi penampilan Huang Xinli. Chen Changsheng, kamu mengkhianatiku dan bahkan ingin mengambil nyawaku, Zhuowen. Baiklah, hari ini, aku, Zhuowen, akan membuat kekacauan di sekte langit dan bumimu. Zhuawan tertawa dingin di dalam hatinya dan berjalan menuju inti dari sekte Kiankun, Menara Kiankun. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zhuawan berada di sekte Kiankun, dia telah memeriksa ingatan Huang Xinli dan mengetahui bahwa Menara Kiankun adalah inti dari sekte Kiankun. Dikatakan bahwa 80% ahli di sekte Kiankun berada di Menara Kiankun. Dikatakan bahwa Menara Kiankun adalah pagoda budidaya yang sangat besar. Ini bisa membantu para petani berkultifasi lebih cepat. Murid manapun di sekte Kiankun bisa berkultifasi di Menara Kiankun, termasuk murid pelayan. Namun, diperlukan poin kontribusi untuk mengolahnya di Menara Kiankun. Para murid pelayan memiliki poin kontribusi yang terlalu sedikit dan sangat sedikit murid yang mau berkultifasi di Menara Kiankun. Kebanyakan dari mereka adalah murid luar, murid dalam, dan murid inti yang berkultifasi di Menara Kiankun. Selain para murid, para tetua terkuat di sekte Kiankun akan berkultifasi di puncak Menara Kiankun. Dikatakan bahwa hanya tetua yang telah mencapai level 5 ke atas yang dapat memasuki puncak Menara Kiankun. Itu adalah tempat yang ingin dimasuki oleh banyak murid. Zuawan tahu bahwa karena Menara Kiankun adalah inti dari sekte Kiankun, dia hanya perlu membunuh semua ahli di Menara Kiankun dan sekte Kiankun tidak akan menjadi ancaman baginya. Kali ini, dia ingin membuat sekte Kiankun lengah. Kalau tidak, jika para ahli sekte Kiankun bekerja sama, dia akan sulit untuk dihadapi. Huang Sinli, apa yang kamu lakukan di Menara Kiankun? Tiba-tiba, suara wanita yang tajam terdengar dari belakangnya. Zuawan mengerutkan alisnya dan berbalik dan menemukan seorang pria dan wanita berdiri di belakangnya. Hidung pria itu mengarah ke langit dan dia bahkan tidak melihat ke arah Huang Sinli. Aura yang dia keluarkan jauh lebih kuat dari Huang Sinli. Dia sudah menjadi dewa sejati. Sedangkan untuk wanitanya, dia cantik dan memiliki sosok yang hebat. Saat ini, dia sedang bersandar pada tubuh pria itu dengan lembut. 2163 Apa masalahnya? Zuawan bertanya dengan dingin. Zuawan tahu dari ingatan Huang Sinli bahwa dia adalah cinta lamanya, Lu Suan. Dikatakan bahwa untuk sumber daya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Mugao Fei. Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita seperti ini, tetapi dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Lu Suan melihat ekspresi dingin di wajah Zuawan dan terkejut. Saat itu, Huang Sinli tidak pernah bersikap sedingin ini padanya. Bahkan ketika dia melemparkan dirinya ke pelukan Mugao Fei, dia tidak memberikan ekspresi seperti itu padanya. Tapi sekarang, Huang Sinli justru memperlakukannya dengan sangat dingin. Lu Suan segera menjadi marah karena malu. Dia mencibir dan mengejek, kamu hanya murid pekerja serabutan yang tidak berguna. Berapa banyak poin kontribusi yang bisa kamu miliki? Lihatlah dirimu sendiri. Pagoda semesta ini bukanlah tempat untuk dimasuki sampah seperti Anda. Apakah kamu berani mengatakan itu lagi? Mata Zuowen menyipit berbahaya saat dia berkata dengan dingin. Lu Suan gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Tetapi mengingat bahwa Huang Sinli hanyalah seorang pengecut, Lu Suan menenangkan diri dan dengan dingin berkata, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari dan kamu menjadi sangat tidak masuk akal. Apakah aku salah mengatakan bahwa kamu adalah sampah dan tidak berguna? Dengan baik. Saat Elefe Suan selesai berbicara, pipi kanannya ditampar dengan keras dan bekas telapak tangan muncul di pipinya. Kamu, siapa yang baru saja memukulku? Mata Lu Suan langsung memerah. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Huang Sinli telah memukulnya, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa Huang Sinli berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Mu Gao Fei, yang awalnya berdiri di samping Lu Suan, juga mengungkapkan ekspresi aneh. Dia juga tidak melihat orang yang memukul Lu Suan. Baru saja, dia hanya merasakan hembusan angin yang tiba-tiba, dan kemudian sebuah sidik jari muncul di pipi Lu Suan. Saudara Fei, apakah kamu melihat siapa yang memukulku? Anda harus mendapatkan keadilan untuk saya. Lu Suan menutupi pipinya dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Mu Gao Fei sambil menangis. Mu Gao Fei membusungkan dadanya dan menatap Zua Wen dengan tatapan tidak ramah. Adik Junior, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa sampah inilah yang memukulmu. Jangan khawatir, kakak Fei akan segera membantumu melampiaskan amarahmu. Elefe Suan menangis. Meskipun dia tahu bahwa Huang Sinli tidak bergerak, untuk menyenangkan Mu Gao Fei, dia tetap menganggup dan berkata dengan lembut, Saudara Fei, kamu yang terbaik. Mu Gao Fei tertawa dan berjalan menuju Zua Wen. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Zua Wen dengan sangat meremehkan. Nama keluarga Zua Wen, jika kamu tidak ingin mati maka segera berlutut dan merangkak di bawah selangkanganku sampai kamu mencapai Elefe Suan. Lalu biarkan dia menamparmu delapan belas kali. Zua Wen tidak peduli dengan badut ini, Mu Gao Fei, dan langsung menamparnya. Kekuatan serangan telapak tangan ini terlalu kuat. Mu Gao Fei terlempar, giginya yang patah berserakan di tanah. Wajahnya semakin terdistorsi. Tampak jelas tulang wajahnya telah hancur. Mu Gao Fei mendarat di tanah. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan napasnya lemah. Dia sebenarnya lumpuh karena tamparan ini. Fei, saudara Fei, Elefe Suan, yang awalnya menangis, melihat pemandangan ini. Dia sangat takut hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Dia melihat pemandangan ini dengan ngeri. Di mata Elefe Suan, Mu Gao Fei, yang kekuatannya berada di peringkat 10 besar murid pelataran luar, dikalahkan oleh sampah Huang Xinli dengan satu tamparan. Terlebih lagi, melihat penampilan Mu Gao Fei, terlihat jelas bahwa dia benar-benar lumpuh karena tamparan itu. Elefe Suan bukan orang bodoh. Dia segera menyadari bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan Mu Gao Fei dan Huang Xinli. Zuawan tidak lagi memperhatikan kedua badut ini, Elefe Suan dan Mu Gao Fei. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju menara semesta. Menara semesta menempati area yang luas. Itu dikelilingi oleh alun-alun. Sebenarnya ada banyak toko yang berlokasi di sana. Orang-orang datang dan pergi. Itu sangat meriah. Zuawan berjalan ke pintu masuk menara semesta dan dihentikan oleh para penjaga. Seorang murid yang bekerja serabutan. Apakah Anda memiliki poin kontribusi yang cukup? Penjaga itu memandang jubah murid pekerjaan serabutan Zuawan dengan jijik. Sayangnya, saat penjaga itu selesai berbicara, Zuawan mengeluarkan pedang kaisar. Dengan tebasan, penjaga itu meledak menjadi kabut berdarah. Poin kontribusi, aku benar-benar tidak punya. Zuawan mencibir saat mengatakan ini. Kemudian, dia langsung memasuki menara semesta, meninggalkan kerumunan orang yang tercengang di alun-nalun sekitarnya. Apakah kamu bercanda? Murid yang bekerja serabutan itu benar-benar membunuh penjaga menara semesta dengan satu tebasan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Juga, apa yang pria itu coba lakukan? Membunuh para penjaga dan memasuki pagoda semesta, apakah Anda mencoba mengadili kematian? Setelah hening beberapa saat, alun-alun menjadi gempar. Kebisingan tidak pernah berhenti. Menara semesta memiliki total sembilan lantai. Setiap lantai memiliki banyak murid. Semakin tinggi lantainya, semakin elit para muridnya. Saat Zuowen memasuki menara semesta, dia mengeluarkan pedang api guntur dan pedang abadi darah. Dia menyuruh mereka berdua untuk tidak menahan diri dan membunuh semua murid di menara semesta. Pada saat yang sama, Zuowen membentuk formasi besar tingkat tujuh di pintu masuk menara semesta. Siapapun yang ingin memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri dari menara semesta akan dibunuh oleh formasi besar tingkat tujuh yang kuat ini. Sama seperti ini, Zuowen perlahan menuju puncak pagoda semesta. Kemanapun dia lewat, selalu ada teror. Para murid di dalam pagoda semesta pada dasarnya tidak mampu menahan satu serangan pedang pun dari Zuowen. Dalam sekejap, Zuowen mencapai lantai delapan menara semesta. Dia menemukan bahwa sebagian besar murid inti sekte semesta berada di lantai delapan menara semesta. Meskipun ada banyak murid inti yang tingkat kultifasinya tidak lemah dan telah mencapai dunia langit virtual, di mata Zuowen, mereka semua hanyalah lelucon. Kekuatannya saat ini sudah sebanding dengan kultifator langkah ke delapan alam langit virtual biasa. Bagaimana murid inti ini bisa menjadi lawannya? Siapa yang berani berperilaku kejam di menara semestaku? Kamu hanya mendekati kematian. Ketika Zuowen terus-menerus menuai nyawa para murid inti di lantai delapan, dia akhirnya membuat khawatir tetua di lantai sembilan. Yang lebih tua telah keluar. Kita selamat. Di lantai delapan, mata para murid inti yang tidak kehilangan nyawa dipenuhi dengan harapan ketika mereka mendengar suara ini. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Esensi, ki, dan rohnya sangat kuat. Budidayanya harus berada di sekitar langkah ke-6 langit virtual. Di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan sampah. Zuowen tiba-tiba menebas dengan pedang raja di tangan kanannya dan menggunakan gerakan ketujuh dari seni pedang dao kehancuran, pedang berenang melalui kekosongan besar. Seni pedang misterius itu seperti air yang mengalir, terus-menerus mengalir bola balik di antara tangan Zuowen. Zuowen seperti ikan yang berenang di air, mengambil langkah misterius dan melewati lelaki tua berpakaian hitam itu. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu seluruh tubuhnya roboh. Ini karena cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya, terus-menerus mengirisnya lapis demi lapis. Pada akhirnya, jembatan ilusi di tubuhnya benar-benar runtuh di bawah serangan cahaya pedang yang mengerikan. Celepuk. Orang tua berpakaian hitam itu langsung jatuh ke tanah tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali, dia sudah mati. Lantai delapan menjadi linglung. Orang tua berpakaian hitam itu cukup terkenal di sekte Kiankun. Seorang ahli langkah ke-6 langit virtual bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di depan murid yang bekerja serabutan ini. Siapa ini? Beraninya kamu membunuh sesepuh sekte Kiankun kami. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu dibunuh oleh Zuawan, para tetua di lantai 9 semuanya keluar. Gelombang indra ilahi yang menakutkan menyelimuti Zuawan seperti badai, seolah ingin menekan Zuawan. Sayangnya, jiwa ilahi Zuawan sangat kuat. Indra ilahi ini langsung dimusnahkan olehnya. Selanjutnya, Zuawan menggunakan teknik pembunuhan jiwa untuk melukai jiwa ilahi beberapa tetua. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, lebih dari 20 sosok bergegas keluar dari lantai 9 menara Kiankun dan mengepung Zuawan di tengah. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Orang tua ini memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Auranya sangat kuat. Langkah ke delapan langit virtual. 2164 Pena tua tertinggi. Sekitar 20 sosok yang terbang keluar dari lantai atas membungkuk hormat kepada lelaki tua berjubah putih yang merupakan pemimpin mereka. Pena tua berjubah putih itu menganggup dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, pedang api guntur dan pedang abadi darah yang menimbulkan kekacauan di lantai 8 menara Kiankun dihentikan oleh kekuatan yang menakutkan. Zuawan menebas dengan pedangnya dan segera membelah kekuatan stagnan itu. Pedang api guntur dan pedang abadi darah berputar di sekelilingnya. Eh, saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi begitu kuat meskipun tingkat kultifasi Anda hanya berada di tahap kelima alam langit void. Siapa kamu? Mata tetua berjubah putih itu menyipit saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Pedang naga menebas langit. Zuawan tidak membuang waktu. Dia memegang pedang raja di tangan kanannya dan menebasnya. Pedang Ki melonjak ke langit dan berubah menjadi naga besar yang menyerang tetua berjubah putih. Penatua berjubah putih itu menyipitkan matanya tetapi tidak peduli. Meskipun pedang itu kuat, menurutnya pedang itu tidak kuat. Tetua berjubah putih itu melambaikan lengan bajunya dan kekuatan suci yang kuat meledak, dengan mudah memblokir naga besar yang dibentuk oleh pedang Ki. Namun, saat tetua berjubah putih memblokir naga besar itu, aura naga itu terus meningkat. Warna ungu pada tubuh naga besar itu menjadi semakin pekat dan kekuatan naga menjadi semakin kuat. Zuawan menggunakan kekuatan dauwil untuk meningkatkan kekuatan pedang naga menebas langit sebanyak tujuh kali lipat. Tetua berjubah putih itu terkejut dengan perubahan mendadak itu. Ledakan. Naga ungu menebas langit tiba-tiba meledak. Energi ungu yang menakutkan itu seperti hujan yang turun ke segala arah. Bahkan tetua berjubah putih pun terkejut dengan energi yang meledak dalam sekejap. Gemuruh. Kekuatan naga ungu semakin kuat. Itu seperti gas bertekanan tinggi yang meledak dalam sekejap. Itu meledak di dalam menara Kiankun. Kemudian, menara Kiankun bergetar hebat dan akhirnya runtuh. Di sisi lain, alun-alun di sekitar menara semesta sedang gempar. Semua murid menatap kosong ke menara semesta yang runtuh. Namun, mereka segera menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada menara semesta. Pada saat ini, dampak kehancuran menara Kiankun menyebar dan alun-alun di sekitarnya mulai runtuh dan hancur. Kemudian, sebagian besar murid di alun-alun dengan budidaya rendah hancur berkeping-keping akibat kejadian yang mengerikan. Berlari. Di alun-alun, tangisan menyedihkan dan suara orang-orang yang melarikan diri bisa terdengar tanpa henti. Semua pembudidaya berpencar seperti monyet ketika pohon tumbang dan mereka semua meninggalkan pagoda semesta sambil melihat pagoda semesta yang telah sepenuhnya menjadi reruntuhan dan alun-alun di sekitarnya karena ketakutan. Di dalam menara Kiankun yang hancur, seekor naga ungu raksasa melompat keluar. Di depan kepala naga raksasa itu, lelaki tua berjubah putih itu terus membentuk segel tangan. Susunan cahaya muncul di depan lelaki tua berjubah putih itu, menghalangi serangan naga ungu itu. Di belakang tetua berjubah putih itu terdapat 20 tetua aneh dari sekte Kiankun yang tersisa. Seseorang menyerang pagoda semesta, dan dia bertarung dengan tetua di lantai atas pagoda semesta. Siapa itu? Ketika mereka melihat pemandangan naga ungu, banyak murid yang melarikan diri dari alun-alun memperlihatkan tatapan ketakutan. Mereka mengangkat kepala untuk melihat naga ungu itu, dan segera setelah itu, mereka melihat seorang pemuda yang tampak biasa saja. Pemuda ini mengenakan seragam murid pelayan, dan dia terlihat biasa saja. Namun, murid pelayan yang tampak biasa itu sebenarnya berdiri di atas kepala naga ungu dengan pedang di tangannya, menekan lelaki tua berjubah putih itu. Pelayan murid, Apakah mataku mempermainkanku? Mengapa murid pelayan ini begitu sakit? Saya kenal orang ini. Bukankah dia Huang Xinli? Saya ingat pria ini dicampakkan oleh pacarnya beberapa hari yang lalu, dan dia mengalami depresi. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat setelah tidak melihatnya selama beberapa hari? Jadi itu Huang Xinli. Bukankah dia adalah sampah dari para murid pelayan? Orang yang sangat rukun dengan para murid pelayan. Banyak murid yang berdiskusi, dan banyak dari mereka mengenali Zwa Wen sebagai Huang Xinli. Di sudut kerumunan yang tidak mencolok, mata indah Elefe Suan melihat segalanya. Tangannya yang seperti batu giok menutupi mulutnya saat dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dia, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah saya sedang bermimpi? Saya. Elefe Suan bergumam pelan, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terlalu akrab dengan Huang Xinli, dan mereka adalah teman masa kecil. Jika Huang Xinli benar-benar kuat, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya percaya bahwa Huang Xinli, yang pernah dia tinggalkan, sedang bertarung melawan tetua tertinggi Sekte Kiankun, dan dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Gemuruh. Orang tua berjubah putih itu mendengus dingin, dan tangan kanannya dengan cepat menunjuk. Seketika, susunan cahaya mulai berputar dengan cepat, dan kekuatan isap yang mengerikan muncul. Segera setelah itu, naga umu itu tersedot ke dalam susunan cahaya. Beraninya kamu. Kamu tidak hanya membunuh di pagoda semesta, kamu bahkan menghancurkannya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Mata lelaki tua berjubah putih itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Zuawen. Pada saat yang sama, lebih dari 20 sosok di belakang lelaki tua berjubah putih itu bergegas keluar, siap mengepung Zuawen. 20 toko ini adalah eselon atas dari Sekte Kiankun. Di antara mereka, ada 3 Master Langit Void Langkah ke-7, dan banyak Master Langit Void Langkah ke-6. Harus dikatakan bahwa eselon atas dari Sekte Kiankun jauh lebih kuat daripada eselon atas dari Sekte Langit Tinggi Barisan ini lebih kuat dari Sekte Ilusi Gelap. Mata Zuawen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia datang ke sini untuk membuat kekacauan di Sekte Kiankun, dan dia tidak akan mundur. Zuawen segera memanggil Diling, Zhang Zicheng, dan empat lainnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan Zuawen berjubah hitam, dan Zuawen berjubah hitam secara langsung memperlihatkan tubuh aslinya, Defor. Tubuh besar Defor itu seperti gunung, menutupi langit dan menekan dunia. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh Sekte Kiankun. Defor menghadap ke langit dan meraung. Gelombang suara yang tak terlihat menyapu seperti angin kencang, menyapu ke segala arah. Ekspresi lelaki tua berjubah putih dan yang lainnya sedikit berubah. Diling, ikut aku untuk membunuh orang tua itu. Zhang Zicheng, kalian berempat akan menangani 20 orang itu. Zuawen melompat ke atas kepala Defor dan memerintahkan Roh Raja. Roh Raja mengangguk, memegang tombak di tangannya. Tubuhnya bergerak seperti pesawat ulang alik, melawan lelaki tua berjubah putih itu dihadang oleh Zhang Zicheng dan tiga lainnya. Niat membunuh di mata Zuawen semakin kuat. Meskipun lelaki tua berjubah putih itu juga merupakan master langit kekosongan langkah ke delapan, ada kesenjangan besar antara dirinya dan leluhur tua dari 10 sekte besar. Dia seharusnya baru saja menerobos belum lama ini. Sekarang, lelaki tua berjubah putih itu sedang melawan Diling, dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika Defor membantunya, lelaki tua berjubah putih itu akan mati. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu menjadi semakin ketakutan. Kaisar di depannya juga merupakan master langit void langkah ke delapan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Yang membuat lelaki tua berjubah putih itu semakin takut adalah binatang raksasa menakutkan di belakang Diling. Tekanan yang diberikan binatang raksasa itu padanya bahkan lebih mengerikan daripada tekanan Diling. Peng 2165 Guntur ekstrim dan api ekstrim. Apakah ini Dewa Petir dan api yang benar? Pupil mata lelaki tua berjubah putih itu mengecil. Namun, krisis hidup dan mati membuatnya mengangkat kedua tangannya. Telapak tangannya memancarkan cahaya putih menyala saat dia mencoba memblokir cakarnya. Ledakan Cakar defor sangat kuat. Saat cakar itu terbanting, energi guntur dan api menyatu dan meledak. Kekuatan yang dihasilkan sangat mengerikan seolah-olah udara telah dikompresi. Mata lelaki tua berjubah putih itu dipenuhi amarah. Dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur saat ini. Matanya merah, dan dia tampak sangat menakutkan. Po Chi. Orang tua berjubah putih itu tidak bertahan lama. Dia memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Energi guntur dan api telah meresap ke dalam tubuhnya, menghancurkan fungsi internalnya. Zua Wen berdiri diam di atas kepala defor, menatap lelaki tua berjubah putih itu. Matanya dingin dan kejam. Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke sekte langit dan bumi saya untuk membuat masalah? Tahukah Anda konsekuensi menyinggung sekte langit dan bumi saya. Jika Tuan Chen Changsheng tidak ada di sini, Anda tidak akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, raung lelaki tua berjubah putih itu. Zua Wen berkata dengan acu tak acu, saya tahu Chen Changsheng tidak ada di sini, jadi saya datang untuk membuat masalah. Orang tua itu membawa banyak orang ke Dongyu untuk menangkapku. Dia bahkan ingin membunuhku. Apa menurutmu aku akan membiarkannya begitu saja? Mata lelaki tua berjubah putih itu berubah. Dia berkata dengan suara rendah, kamu. Kamu adalah Zua Wen. Bukankah kamu mengatakan bahwa formasi teleportasi kuno di Dongyu rusak? Bagaimana kamu bisa datang ke Siyu? Raja Roh Zua Wen tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan lelaki tua berjubah putih itu. Dia berseru, dan Roh Raja, yang berada tidak jauh dari sana, berlari mendekat dan menusukkan tombaknya ke bagian vital lelaki tua berjubah putih itu. Orang tua berjubah putih hanya bisa menyaksikan serangan Roh Raja. Dia tidak bisa menahan diri karena dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan Devor. Tombak Raja Roh menembus organ vital lelaki tua berjubah putih itu. Mata lelaki tua berjubah putih itu membelalak karena marah, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Jembatan langit virtual di dalam tubuhnya hancur. Begitu lelaki tua berjubah putih itu meninggal, lebih dari 20 tetua dikalahkan. Dengan bantuan Devor dan King Spirit, meskipun mereka bertiga berada di Void Sky Seven Steps, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Zua Wen telah membunuh mereka semua. Pertempuran di Menara Kiankun telah lama menarik perhatian seluruh sekte Kiankun. Satu demi satu, murid sekte Kiankun bergegas mendekat dan mengepung Menara Kiankun. Tidak bagus. Tetua tertinggi telah terbunuh. Para tetua lainnya juga telah terbunuh. Siapa orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Setelah lelaki tua berjubah putih dan tetua lainnya terbunuh, para murid sekte Kiankun di sekitarnya terdiam. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan gemetar ketakutan, kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan penatua tertinggi dan eselon atas lainnya telah terbunuh. Bagaimana mereka, para murid biasa, bisa menjadi tandingan orang ini? Zuawan berdiri di atas kepala Devor dan naik ke langit. Dia menatap murid-murid sekte Kiankun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak ingin membunuh lebih banyak orang. Jika kamu tidak ingin mati, buka susunan pelindung sekte Kiankun sekarang dan bersumpah untuk meninggalkan sekte Kiankun. Jika tidak, maka pedang di tanganku tidak akan sopan. Begitu dia selesai berbicara, semua murid sekte Kiankun terdiam. Segera, beberapa murid mulai gemetar dan bersumpah untuk meninggalkan sekte Kiankun. Semakin banyak murid yang mengikuti. Pada saat yang sama, Zuawan memperhatikan bahwa susunan pelindung sekte Kiankun telah dibuka. Semua murid yang telah meninggalkan sekte Kiankun sekarang, tinggalkan sekte Kiankun. Jika kamu tetap di sini, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika sekte Kiankun dihancurkan, kata Zuawan lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah Zuawan selesai berbicara, para murid yang mengetahui apa yang baik bagi mereka mengeluarkan benda suci terbang mereka dan meninggalkan sekte Kiankun. Tentu saja, ada beberapa murid keras kepala yang menolak meninggalkan sekte Kiankun. Namun, mereka termasuk minoritas. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Zhang Zicheng dan tiga lainnya. Tuan, bagaimana rencanamu menghadapi sekte Kiankun? Diling datang ke sisi Zuawan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melahap. Zuawan mengatakan sesuatu yang membingungkan Diling. Kemudian, Defor melompat ke langit di atas sekte Kiankun. Sekte langit dan bumi tersebar di tiga benua bintang besar, meliputi wilayah yang sangat luas. Defor membuka mulutnya dan pusaran air hitam muncul di mulutnya. Kekuatan isap yang mengerikan datang dari pusaran air hitam. Defor memuntahkan pusaran air hitam dan melayang di atas sekte Kiankun. Pusaran air hitam semakin membesar hingga hampir menutupi seluruh tiga benua. Roh Raja terkejut saat mengetahui bahwa ketiga planet itu tersedot ke dalam pusaran hitam, dan akhirnya menghilang. Apakah ini kekuatan Defor? Ini sangat kuat. Diling memandang benda raksasa itu dengan kagum. Benua-benua itu sangat besar, jauh lebih besar daripada planet-planet kehidupan. Mereka bisa dibandingkan dengan galaksi. Sekte Kiankun terdiri dari tiga benua. Jelas sekali betapa besarnya itu. Namun, Defor dengan mudah melahapnya. Kekuatan sekte Kiankun sungguh luar biasa. Zua Wen secara alami menelan sekte Kiankun ke dalam dunia batin Defor. Karena sekte Kiankun sangat besar, sumber daya di dalamnya pasti lebih kaya daripada sekte Dark Meraj dan sekte High Heaven. Jika dia perlahan-lahan mengumpulkan sumber daya di dalamnya, itu akan memakan banyak waktu. Saat itu, dia tidak akan punya waktu untuk pergi ke puncak Void atau sekte Mutiara Iblis. Saatnya pergi ke Void Peak. Zua Wen berdiri di atas kepala Defor dan berkata kepada Diling dan yang lainnya. Kemudian, dia terbang menuju Void Peak. Void Peak juga berada di Yubarat. Letaknya tidak terlalu jauh dari sekte Kiankun. Zua Wen hanya membutuhkan waktu lima hari untuk mencapai Void Peak. Seperti namanya, Void Peak adalah gunung yang sangat besar. Gunung itu sangat besar, terutama bagian bawah gunungnya. Daerah itu sebanding dengan benua bintang. Apalagi gunung itu berlapis-lapis. Setiap lapisan memiliki ruang yang ekstrim. Dapat dikatakan bahwa Void Peak berdiri di langit berbintang. Melihat dari jauh, itu benar-benar pemandangan yang aneh. Tuan, apakah kita menyerang puncak kekosongan secara langsung atau menggunakan metode sekte Kiankun? Diling bertanya. Metode yang sama. Zua Wen tersenyum licik. Dua bulan kemudian, Chen Changsheng dan Fu Yuzi akhirnya tiba di Yubarat. Saudara Fu, sekte Kiankun lebih dekat. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dulu? Di dalam kabin, Chen Changsheng menoleh untuk melihat Fu Yuzi. Dia terdengar sedikit cemas. Oke, pokoknya, sekte kita sedang dalam perjalanan. Ayo pergi ke sekte Kiankun dulu. Fu Yuzi menganggup dan mengarahkan kapal terbang untuk bergerak maju dengan cepat. Ketika Fu Yuzi menghentikan kapal terbang sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh Chen Changsheng, mereka semua tercengang. Tidak ada sekte Kiankun di situs lama. Itu kosong. Tidak ada yang tersisa, bahkan kerikil pun tidak. Saudara Chen, di mana sekte Kiankun? Fu Yuzi memandang Chen Changsheng dengan bingung. 2166. Chen Changsheng mencari situs lama sekte kosmik luar dan dalam, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak sekte kosmik. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Saudara Chen, mungkinkah itu yang dilakukan Suawan? Fu Yuzi bertanya dengan sedikit cemberut. Chen Changsheng dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan menatap Fu Yuzi, lalu berkata, Saudara Fu, ayo kita lihat puncak Voidrus. Letaknya tidak jauh dari sekte kosmik. Mata Fu Yuzi menunjukkan ekspresi khawatir. Dia menganggup, dan mereka berdua naik ke kapal terbang dan pergi. Ketika kapal terbang sampai di koordinat puncak Voidrus, mereka menemukan bahwa tempat di mana puncak Voidrus berada juga kosong. Tidak ada jejak Voidrus Peak. Ekspresi Fu Yuzi juga berubah. Dia memandang Chen panjang umur dan menemukan bahwa yang terakhir juga sedang menatapnya. Keduanya sama-sama merasakan ada yang tidak beres. Ada kapal terbang lewat di sini. Ayo pergi dan bertanya. Chen panjang umur tiba-tiba berkata. Fu Yuzi menganggup dan segera memerintahkan petinggi Voidrus Peak di kapal terbang untuk mencegat kapal terbang tersebut. Hanya ada lima orang di kapal terbang itu, tiga pria dan dua wanita. Budidaya mereka tidak tinggi. Pada saat ini, mereka berjalan dengan gemetar dan menatap Fu Yuzi. Chen Changsheng, dan yang lainnya dengan mata ketakutan. Mereka dapat merasakan bahwa kelompok di hadapan mereka sangat kuat, sehingga mereka tidak berani melawan. Izinkan saya bertanya, bukankah ini puncak Voidrus? Di mana puncak Voidrus? Kenapa hilang? Fu Yuzi menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin. Pria yang memimpin lima orang itu mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, Senior, mungkinkah kamu tidak tahu apa yang terjadi di puncak Voidrus? Apa yang telah terjadi? Fu Yuzi mendapat firasat buruk. Lebih dari sebulan yang lalu, seorang pemuda memimpin seekor binatang raksasa dan lima ahli untuk menghancurkan puncak Voidrus. Kabarnya bahkan perkemahan puncak Voidrus ditelan ke dalam perut binatang besar itu. Lagi pula, bukan hanya puncak kekosongan. Sekte Kiankun juga ditelan oleh binatang raksasa itu. Sebagian besar murid dari kedua sekte tersebut telah meninggalkan sekte masing-masing. Di Siyu, sekte Kiankun dan puncak kekosongan hanya ada dalam nama saja. Pria yang memimpin menjelaskan dengan hati-hati, tetapi ekspresi Fu Yuzi dan Chen Changsheng menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak perlu menebak-nebak. Mereka tahu bahwa pemuda dengan binatang besar itu adalah Zua Wen. Mereka mencari puncak Zua Wen. Namun, yang tidak mereka pahami adalah sebelum mereka pergi, mereka telah mengaktifkan formasi pertahanan. Bagaimana Zua Wen menerobos formasi pertahanan mereka begitu cepat dan menghancurkan fondasi sekte mereka. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Zua Wen telah menyelinap ke dalam sekte tersebut untuk mencapai terobosan, mereka akan sangat marah hingga mereka akan muntah darah. Di mana pemuda itu sekarang? Chen Changsheng bertanya dengan nada membunuh. Pria yang memimpin itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya tahu bahwa pemuda itu menghilang setelah melahap puncak Voitwef. Saya tidak tahu persis ke mana dia pergi. Zua Wen, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Karena kamu berani menghancurkan sekteku, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang berhubungan denganmu. Chen Changsheng benar-benar marah. Dia, yang selalu tenang, tanpa sadar meraung ke arah langit, tidak mampu mengendalikan emosinya. Lima orang yang dicegat semuanya gemetar. Raungan Chen panjang umur. Chen panjang umur mengandung kekuatan gelombang suara yang menakutkan. Mereka berlima tidak tahan dan mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Hem, saudara Chen, Yang Zhonghui mengirim pesan. Dia mengatakan bahwa puncak Zua Wen sekarang berada di sekte Mutiara Iblis dan sedang menyerangnya. Dia meminta dukungan kami, kata Fu Yuzhe tiba-tiba. Chen panjang umur. Chen panjang umur berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke alam semesta selatan. Aku harus membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Fu Yuzhe tentu saja tidak keberatan. Rasa dingin di matanya sangat pekat. Zua Wen telah memusnahkan Voit Rashpik miliknya. Permusuhan ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Fu Yuzhe tidak sabar menunggu Zua Wen mati tanpa kuburan. Chen Changsheng dan Fu Yuzhe tidak ragu sedikitpun. Mereka mengemudikan kapal terbang tersebut dan menghilang, meninggalkan lima orang yang mengalami pendarahan dari tujuh lubangnya akibat gelombang suara. Mereka menatap kosong ke arah kapal terbang di kejauhan. Di perbatasan alam semesta barat, Chen Changsheng dan Fu Yuzhe memimpin masing-masing pembudidaya tingkat tinggi ke tengah area berkerikil. Untungnya, orang tua ini menyembunyikan susunan teleportasi kuno di sini. Kalau tidak, jika kita ingin pergi ke sekte mutiara iblis alam semesta selatan, kita harus menggunakan kapal terbang. Itu akan membuang-buang waktu saja. Chen Changsheng menyapu ke sisi kerikil berukuran 10 kaki. Dengan lambayan lengan bajunya, kerikil itu runtuh sedikit demi sedikit. Cahaya putih menyala keluar dari sana, dan kemudian susunan rumit terungkap. Itu adalah susunan teleportasi kuno. Bajingan kecil itu mengira dia telah menghancurkan susunan teleportasi kuno di alam semesta barat. Dia mungkin tidak menyangka kalau aku masih punya tipuan. Kali ini, kita harus menjatuhkannya sepenuhnya. Chen umur panjang mencibir. Mata Fu Yuzhe berbinar. Saudara Chen, kemana kamu berencana untuk berteleportasi kali ini? Langsung ke sekte mutiara iblis. Chen panjang umur mengangguk. Tentu saja, bukankah yang Zonghui mengatakan bahwa Zouan dengan paksa menghancurkan barisan pertahanan sekte mutiara iblis. Kami akan berteleportasi ke sekte mutiara iblis dan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Jika waktunya tiba, kami akan menangkapnya dan membunuh Zouan. Fu Yuzhe mengangguk berulang kali. Jelas, dia merasa rencana Chen Changsheng tidak buruk. Aku akan mengaktifkan susunannya. Kalian semua masuk. Setelah mengatakan itu, Chen Changsheng membentuk segel dengan kedua tangannya. Susunan teleportasi kuno segera meledak dengan cahaya. Fu Yuzhe dan yang lainnya secara alami bergegas masuk ke dalam barisan. Cahaya putih menyala, dan kemudian kelompok Chen Changsheng menghilang ke dalam cahaya putih. Di perkemahan sekte mutiara iblis alam semesta selatan, riak-riak tak kasat mata menyebar ke luar sekte besar itu, seolah-olah tak terhitung banyaknya kerikil yang jatuh ke permukaan air. Ini adalah susunan pertahanan dari sekte mutiara iblis. Di luar sekte, seekor binatang yang sangat besar sedang menyerang sekte mutiara iblis dengan liar. Susunan pertahanan sekte mutiara iblis yang tampaknya kokoh berada di ambang kehancuran di bawah serangan terkonsentrasi dari binatang besar itu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di dalam sekte mutiara iblis, semua murid sudah siap berangkat. Mereka melihat pemandangan ini dengan gugup, dan suasananya sangat husyuk. Nenek moyang sekte mutiara iblis, Yang Zhonghui, dan ketua sekte, Yang Mukiu, keduanya hadir. Karena Zouan telah membuang banyak waktu berurusan dengan sekte langit dan bumi dan puncak demam void, ketika dia dalam perjalanan ke alam semesta selatan, dia kebetulan bertemu dengan Yang Zhonghui dan yang lainnya yang sedang bergegas kembali. Tidak dapat dipungkiri kalau keduanya akan bertengkar. Sisi Yang Zhonghui lebih lemah dari kekuatan Chen Changsheng dan Fuyuse. Meskipun Yang Zhonghui memiliki artefak surgawi pemecah surga sekunder, Zouan juga memiliki pedang matahari cemerlang tertinggi. Dengan kekuatan patua rutles dan pedang matahari cemerlang tertinggi, Yang Zhonghui tentu saja bukan tandingannya. Pihak Zouan juga mempunyai ahli langit hampa delapan langkah seperti Diling. Dalam bentrokan tersebut, pihak Yang Zhonghui mengalami kerugian besar. Banyak petinggi mereka yang meninggal. Yang Zhonghui dikalahkan dan mundur ke barisan pertahanan sekte Mutiara Iblis. Dia bertahan seumur hidup. Untuk sementara, Zouan tidak dapat melakukan apapun terhadap barisan pertahanan sekte Mutiara Iblis. Lagipula, susunan pertahanan sekte Mutiara Iblis dipimpin oleh sesepuh langit hampa delapan langkah seperti Yang Zhonghui, jadi formasi ini jauh lebih kuat dari biasanya. Nenek Moyang, kembaran Zouan terlalu menakutkan. Aku khawatir susunan pertahanannya tidak akan bertahan lama. Yang Mukiu datang ke sisi Yang Zhonghui, wajahnya pucat. Mata Yang Zhonghui suram, tapi segera, dia tampak lega. Yang Mukiu memperhatikan perubahan ekspresi Yang Zhonghui dan bertanya, Nenek Moyang, ada apa? Yang Zhonghui berkata, Chen Changsheng dan Fu Yuzhe telah membawa orang-orang mereka ke sini. Mereka akan segera diteleportasi ke sekte Mutiara Iblis. Pergilah dan bantu mereka. Ingat, jangan membuat keributan. Kali ini, mereka ingin membunuh orang itu. Bajingan kecil Zouan. Kegembiraan terungkap di mata indah Yang Mukiu. Dia buru-buru menganggup dan diam-diam pergi. Di luar sekte Mutiara Iblis, Zouan berdiri di atas kepala defor bersama Raja Roh, Patua Wuking, dan yang lainnya di belakangnya. Hah, apa yang Yang Mukiu katakan kepada Yang Zhonghui? Lalu, dia pergi, kata Raja Roh sambil menyipitkan mata. Zouan juga memperhatikan gerakan kecil Yang Mukiu. Dia sedikit mengernyit dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Patua Wuking, ketika saya meninggalkan Yu Barat, apakah Anda yakin semua arah teleportasi kuno di Yu Barat telah dihancurkan? Zouan bertanya dengan suara rendah. Mata Patua Wuking berbinar. Dia berkata dengan ragu, mereka seharusnya dihancurkan. Tentu saja, jika seseorang dengan sengaja menyembunyikan susunan teleportasi kuno, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, suasana hati Zouan merosot ke dasar lembah. Virasat buruk di hatinya semakin kuat. Dia berkata, Chen Changseng dan Fu Yuzhe seharusnya sudah tiba di Siyu dan mengetahui bahwa sekte mereka masing-masing telah dihancurkan oleh Ku. Dengan kepribadian mereka, mereka pasti akan menjungkir balikkan dunia untuk membalas dendam. Yang Zhonghui seperti binatang yang terpojok. Dia akan meminta bantuan mereka. Jika arah teleportasi kuno di Yubarat dihancurkan, mereka akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk sampai ke Yuselatan dari Yubarat. Saya punya banyak waktu, tetapi. Patua Wuking berkata, apakah Anda khawatir Chen Changseng dan Fu Yuzhe masih memiliki rencana cadangan? Ya, itulah yang aku takutkan. Jika keduanya benar-benar mempunyai sesuatu yang disembunyikan, maka mereka dapat menggunakan susunan teleportasi kuno untuk segera berteleportasi ke Nanyu, atau bahkan langsung ke sekte mutiara ajaib, kata Zouan dalam-dalam. Suara. Jika ada kemungkinan seperti itu, apakah Anda punya strategi bagus untuk menghadapinya? Atau haruskah kita menyerah untuk menyerang sekte mutiara iblis dan segera pergi? Patua Wuking bertanya. Zouan menggelengkan kepalanya, mustahil bagiku untuk menyerah dalam menyerang sekte mutiara iblis. Aku harus menghancurkannya. Bahkan jika Chen Changseng dan Fu Yuzhe datang, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan umpan. Di antara sedikit dari kita, hanya Doppelgangerku dan kamu yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte mutiara iblis. Tapi menurutku Chen Changseng dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkanku pergi, jadi ketika saatnya tiba, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bertindak. Karena itu, Zouan menyiapkan formasi susunan pelindung di luar. Kemudian, Zouan mendorong dengan tangan kanannya, dan kekuatan suci mengalir keluar, mengembun menjadi lelaki tua kerdil di depannya. Dia persis sama dengan Patua Wuking. Lima langkah langit hampa memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, namun tentu saja, ia hanya dapat menciptakan makhluk yang sangat sederhana. Meskipun Zouan telah menggunakan kekuatan sucinya untuk menciptakan lelaki tua kerdil seperti Patua Wuking, lelaki tua ini tidak memiliki jiwa atau kesadaran. Dia seperti boneka, dan auranya bahkan lebih buruk daripada aura manusia. Nak, boneka yang kamu buat tidak bisa menipu mereka sama sekali. Ini seperti orang mati, Patua Wuking menggelengkan kepalanya. Zouan sama sekali tidak kesal, mereka tidak akan memperhatikanmu dengan sengaja. Terlebih lagi, aku mengolah kehidupan tak berbentuk, jadi aku bisa menggunakannya untuk mensimulasikan auramu. Kamu, mereka tidak akan bisa mengatakan kalau itu palsu. Dengan itu, Zouan menggunakan sapeles all life untuk memberikan aura yang kuat pada boneka di sampingnya. Terlebih lagi, aura ini hampir persis sama dengan milik Patua Wuking. Namun jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan dapat menemukan kekurangan dan kekurangan pada aura wayang tersebut. Kamu bersembunyi dulu, jika memang ada situasi khusus, aku serahkan masalah penghancuran sekte mutiara iblis padamu. Jika tidak ada, kami akan langsung menghancurkan sekte mutiara iblis sekaligus, kata Zouan. Patua Wuking menganggup dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Riak takasat mata menyebar dari tubuh Patua Wuking, dan lelaki tua itu menghilang ke langit berbintang. Lebih tepatnya, lelaki tua ini telah menggabungkan auranya dengan langit berbintang melalui teknik formasi. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pembudidaya biasa akan kesulitan mendeteksi perbedaan keduanya. Retakan. Setelah Patua Wuking bersembunyi di langit berbintang, formasi besar sekte mutiara iblis akhirnya mulai runtuh. Namun, Zouan mencium sesuatu yang tidak biasa. Ini karena dia menemukan tidak ada kejutan atau kekhawatiran di mata Yang Songhui. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa percaya diri. Yang Songhui, mati. Meskipun Zouan merasakan ada yang tidak beres, dia masih mengendalikan defor untuk mengirimkan serangan telapak tangan. Petir dan api terjalin di telapak tangannya dan semua penggarap di sekte mutiara iblis bisa merasakan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Mata indah Yang Songhui berubah serius. Dia membentuk segel tangan dan menjentikkan jarinya. Sebuah jarum bordir keluar. Meskipun jarum sulamannya tidak mencolok, Zouan tidak berani meremehkannya. Itu adalah artefak ilahi pemecah surga. Gemuruh. Jarum sulaman bertabrakan dengan energi petir dan api. Segera setelah itu, benang merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jarum sulaman, membentuk jaring untuk menjerat telapak tangan kanan defor. Benang merahnya sangat aneh. Bahkan energi petir dan api yang mengerikan tidak dapat menembus benang merah. Ia bahkan tidak bisa menghancurkannya. Menyerang. Di saat yang sama, Yang Songhui tiba-tiba berteriak. Selanjutnya, dua aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura yang Songhui muncul dari kedalaman sekte mutiara iblis. Segera setelah itu, dua sosok yang mengesankan terbang mendekat. Zuo Wen tentu saja tidak asing dengan kedua sosok ini. Mereka tentu saja adalah Chen Changsheng dan Fu Yuzi. Bajingan kecil, kamu sudah mati. Beraninya kamu menghancurkan sekte kosmikku. Aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Mata Chen Changsheng dipenuhi dengan kebencian. Meskipun Fu Yuzi tidak mengatakan apa-apa, niat membunuh di matanya tidak lebih lemah dari niat Chen Changsheng. Zuo Wen, kamu tidak mengira Chen Changsheng dan Fu Yuzi akan datang ke sekte mutiara iblis, kan? Yang Zhonghui mengendalikan jarum sulaman, matanya yang indah dipenuhi dengan ejekan. Jarum bordirnya sangat cepat. Itu dengan cepat melingkari tangan kanan Devor. Benang merah itu mengikat tangan kanannya dengan erat, membuatnya sulit bergerak. Terlebih lagi, benang merah ini sangat kuat. Bahkan energi petir dan api tidak dapat menghancurkannya. Sungguh sangat aneh dan menakutkan. Astaga! Astaga! Chen Changsheng dan Fu Yuzi sangat cepat. Mereka tiba sebelum Devor dalam sekejap mata. Chen Changsheng memegang pedang panjang dengan pola itu, menebas glabela Devor. Fu Yuzi memegang palu meteor, tanpa ampun memukuli Devor saat dia terjatuh. Serangan dari gabungan dua artefak ilahi pemecah surga sangatlah mengerikan. Bahkan dengan tubuh tangguh Devor, dia tidak berani menahan dua serangan mengerikan tersebut. 2.168 Meskipun Zhuawan cukup tegas untuk mundur dengan cepat, Chen panjang umur dan Chen panjang umur tidak menahan diri. Namun, Chen Changsheng dan Fu Yuzi tidak menahan kekuatan mereka. Kedua serangan itu terlalu mengerikan. Meskipun mereka belum mencapai Devor, gelombang kejut dari serangan mereka seperti tornado yang menghantam Devor. Devor melolong kesakitan. Sisik di dadanya pecah, dan darah mengalir keluar. Pada saat yang sama, Zhuawan, Diling, dan yang lainnya muntah darah. Wajah mereka pucat. Rupanya, luka mereka tidak ringan. Masuk ke cincin roh. Zhuawan meraung. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memasukkan Devor, Diling, dan yang lainnya ke dalam cincin roh. Kemudian, dia mengepakkan sayap naga obornya dan terbang menjauh. Anak ini sangat tegas. Tahukah dia kita di sini untuk menyergapnya? Fu Yuzi bergumam, melihat sosok yang melarikan diri itu dengan heran. Mengejar. Anak ini tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Chen Changsheng tidak menyanyiakan nafasnya. Sebaliknya, dia dengan cepat mengejar Zhuowen. Fu Yuzi dan Yang Songhui saling pandang sebelum mengikuti dari belakang. Lebih cepat. Lebih cepat. Perasaan ilahi Zhuowen mendeteksi kelompok tiga orang Chen Changsheng yang mengejarnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Ketiganya adalah ahli langit kekosongan delapan langkah, jadi tentu saja kecepatan mereka tidak lambat. Terutama Chen Changsheng, dia memiliki teknik rahasia yang benar-benar bisa membuat tiga orang di belakangnya bekerja sama, meningkatkan kecepatan mereka secara instan. Awalnya, masih ada jarak antara Zhuowen dan mereka bertiga, tapi sekarang, jaraknya semakin mengecil. Jika mereka adalah ahli Void Sky 8 Steps biasa, Zhuowen tidak akan takut. Namun, tiga orang di belakangnya lebih kuat dari Yu Wusi dan Ling Binbing. Mereka adalah ahli di level yang sama dengan Magatama dari Pulau Iblis Surgawi. Tapi bukan itu saja. Ketiganya memiliki artefak ilahi penghancur surga sekunder. Tidak perlu dijelaskan betapa kuatnya artefak ilahi penghancur surga sekunder ini. Bahkan Wu Qingtua tidak berani melawan mereka bertiga, apalagi Zhuowen. Menghadapi mereka bertiga secara langsung tidak ada bedanya dengan mencari kematian bagi Zhuowen. Mereka benar-benar menarik perhatianku. Zhuowen memperhatikan kelompok Chen Changsheng saat mereka mendekatinya. Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan menggunakan dao wheel pada sayap naga obor di punggungnya. Di bawah penguatan tujuh kali lipat dao wheel, sembilan naga di sayap naga obor diwarnai ungu, dan masing-masing sebesar naga. Sembilan naga ungu raksasa melayang di kehampaan di belakang Zhuowen. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Pada saat yang sama, kecepatan Zhuowen ditingkatkan hingga ekstrim. Namun, bahkan dengan sayap naga obor dan penguatan dari dao inside tingkat ke-7, Zhuowen masih tidak dapat melepaskan diri dari Chen Changsheng dan yang lainnya. Tiga hari kemudian, Zhuowen masih melarikan diri sementara Chen Changsheng dan dua lainnya masih mengejar. Jarak antara kedua belah pihak telah menyusut menjadi sekitar 100 sang. Jarak antara mereka terlalu pendek untuk para ahli di level mereka. Di belakang mereka, wajah cantik Yang Zhonghui tiba-tiba berubah. Chen Changsheng dan Fu Yuzi juga memperhatikan perubahan ekspresi Yang Zhonghui dan Chen Changsheng mau tidak mau bertanya, Saudari Junior Yang, ada apa? Wajah cantik Yang Zhonghui suram saat dia berkata, Sekte Mutiara Iblis telah diserang. Sekarang, Sekte Mutiara Iblis telah sepenuhnya jatuh. Dikatakan bahwa sebagian besar murid Sekte tersebut telah mati. Apa, siapa yang menyerang Sekte Mutiara Iblis? Chen Changsheng dan Fu Yuzi bertanya serempak. Itu adalah lelaki tua kurcaci di samping bajingan kecil Suawan itu. Kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan. Kabarnya, dia adalah seorang ahli di puncak langkah ke-8 alam langit void, kata Yang Zhonghui dengan suara yang dalam. Itu tidak mungkin, lelaki tua kurcaci itu selalu bersama Suawan itu. Sebelumnya, dia juga disimpan di cincin roh Suawan itu. Kami mengejarnya selama 3 hari 3 malam, sehingga Suawan tidak punya waktu untuk melepaskannya. Orang tua kerdil, bahkan jika dia melepaskannya, tidak mungkin kita tidak mengetahuinya. Chen Changsheng segera membantah. Namun, Yang Zhonghui sangat kesal saat dia berkata, masalahnya sekarang adalah sekte Mutiara Iblisku telah dihancurkan. Maafkan aku karena tidak bisa menemani kalian berdua. Setelah mengatakan ini, Yang Zhonghui dengan tegas meninggalkan Chen panjang umur dan Fu Yuzi, tidak lagi mengejar Suawan. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju sekte Mutiara Iblis. Saat ini, Yang Zhonghui sangat mengkhawatirkan keselamatan murid sekte tersebut. Jika sekte Mutiara Iblis benar-benar hancur karena hal ini, maka dia akan menjadi orang berdosa selamanya. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan? Fu Yuzi bertanya dengan cemberut. Mengejar. Lanjutkan mengejar, kita hampir mengejar bajingan kecil itu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja, kata Chen Changsheng dengan kejam. Meskipun mereka berdua juga agak khawatir dengan petinggi yang mereka bawa, dibandingkan dengan ini, mereka lebih peduli untuk menyingkirkan momok ini, Suawan, terlebih dahulu. Kedua orang tua ini benar-benar mengejarku sampai mati. Suawan, yang melarikan diri di depan, secara alami mengetahui bahwa Yang Zhonghui telah pergi. Dia tahu Yang Zhonghui seharusnya tahu bahwa sekte Mutiara Iblis telah dihancurkan oleh Pak Tua Wuking. Awalnya, dalam rencana Suawan, Pak Tua Wuking telah menghancurkan sekte Mutiara Iblis, jadi tentu saja, dia tidak akan melepaskan petinggi yang dibawa Fu Yuzi dan Chen Changsheng. Suawan berpikir bahwa kedua orang tua ini juga akan kembali ke sekte Mutiara Iblis seperti Yang Zhonghui karena mereka khawatir dengan orang-orang yang dibawanya. Pada saat itu, dia secara alami dapat melarikan diri dengan nyawanya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Niat membunuh Chen Changsheng dan Fu Yuzi terhadapnya jauh melampaui kekhawatiran mereka terhadap rakyat mereka sendiri. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku khawatir tidak akan lama lagi kedua orang tua ini akan menyusulku. Suawan sedikit mengernyit. Jika Pak Tua Wuking ada di sisinya sekarang, dia mungkin tidak takut pada Fu Yuzi dan Chen Changsheng, dua orang tua ini. Tapi masalahnya sekarang adalah Pak Tua Wuking tidak ada di sisinya. Meskipun Devor telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya dengan mengandalkan esensi langit berbintang domain surgawi, dengan kekuatan Devor, dia paling banyak dapat memblokir salah satu dari Chen Changsheng dan Fu Yuzi. Adapun orang lain, tubuh asli Suawan jelas bukan tandingannya, dan roh raja serta kelompok Zhang Zicheng juga jelas bukan tandingannya. Hah, ada kesalahan langit berbintang di depan kita. Kami sebenarnya sampai pada kesalahan langit berbintang. Keberuntungan kami sungguh luar biasa. Seru Chen umur panjang dengan lembut. Tatapannya memperhatikan pemandangan ratusan juta mil di depannya, dan senyuman di sudut mulutnya semakin lebar. Di ujung garis, tidak ada lagi langit berbintang, melainkan patahan langit berbintang. Apa yang disebut kesalahan langit berbintang berarti bahwa langit berbintang ini tidak lengkap, juga bukan keseluruhan yang mulus. Sebaliknya, itu seperti selembar kertas putih yang memiliki banyak potongan. Langit berbintang di depan seperti selembar kertas putih yang dipotong-potong. Langit berbintang dipisahkan lapis demi lapis, dan di antara patahan langit berbintang terdapat kegelapan yang dalam dan tak berdasar. Tidak ada yang tahu apa yang ada di kegelapan ini. Namun pada dasarnya, setiap kultifator yang memasuki patahan langit berbintang tidak pernah keluar. Zuawan juga memperhatikan kesalahan langit berbintang di depannya, dan ekspresinya berubah drastis. Dia secara alami tahu tentang kesalahan langit berbintang. Itu adalah tempat paling menakutkan di alam semesta selatan dan seluruh Starfield. Di dalam patahan langit berbintang terdapat jurang kegelapan yang sangat dalam. Dikatakan bahwa para pembudidaya yang memasuki kesalahan langit berbintang tidak pernah keluar. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jika seseorang secara tidak sengaja memasuki patahan langit berbintang, mereka pasti akan mati. 2.169 Zuawan berubah jelek saat dia melihat ke arah Chen Changsheng dan Fu Yuzi. Chen Changsheng dan Fu Yuzi tidak terburu-buru menangkap Zuawan. Di mata mereka, Zuawan seperti kura-kura di dalam toples. Dia tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Bajingan kecil, sebaiknya kamu menyerah. Kebencian di mata Chen Changsheng semakin kuat saat dia perlahan berjalan menuju Zuawan. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang kekuatan ilahi muncul dalam bentuk kipas, menutup semua jalan keluar Zuawan. Mata Zuawan muram saat dia menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain memanggil Defor lagi. Di Ling, Zhang Zicheng, dan empat lainnya juga terbang keluar dari cincin roh mereka, berdiri di samping Zuawan. Mereka memandang Chen Changsheng dan Fu Yuzi dengan waspada. Mengaum. Defor mengangkat kepalanya dan meraum. Dia berlari menuju Chen Changsheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya melawan Chen Changsheng dan Fu Yuzi. Beraninya kamu. Chen umur panjang mencibir. Dia memutar pergelangan tangan kanannya, dan pola pada pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, cahaya pedang mengalir keluar dari pedang panjang, membentuk banyak pola misterius. Ledakan. 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 Dalam sekejap, Defor dan Chen Changsheng terlibat dalam pertarungan sengit. Permukaan tubuh Defor memancarkan energi petir dan api yang mengerikan, dan panas yang mengerikan memutar ruang di sekitarnya. Fu Yuzi ingin membantu Chen Changsheng, tetapi Zhuowen, Diling, Zhang Zicheng, dan empat lainnya menghalangi jalan Fu Yuzi. Zhuowen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan seorang pria di tahap awal tahap ke-8 langit hampa, 4 tahap ke-7 langit hampa, dan tubuh utamamu yang lemah. Konyol. Fu Yuzi mencibir lagi dan lagi. Meteor Hammer di tangannya bersiul tanpa menahan diri. Seketika, hujan meteor yang mengerikan keluar dari permukaan Meteor Hammer. Kekuatannya sangat menakutkan, dan momentumnya sangat menakutkan. Kekuatan Fu Yuzi memang menakutkan. Dia sebenarnya mampu secara paksa menekan kelompok enam Zhuowen sendirian. Terutama palu meteor di tangan Fu Yuzi. Setiap kali dia mengayunkannya, hujan meteor kecil akan meletus. Kekuatannya sangat menakutkan. Kelompok enam Zhuowen kesulitan memblokirnya. Di sisi lain, di pihak Defor, meskipun Chen Changsheng mengintimidasi dan memiliki senjata ilahi penghancur surga sekunder, dia tidak memiliki keunggulan jelas dalam Defor. Mereka berimbang. Pertarungan mereka adalah mendapatkan tubuh utama Chen Changsheng Tian. Meskipun Chen Changsheng dan grup editor Defor serta grup Fu Yuzi dan badan utama Defor, Fu Yuzi, dan badan utama Zhuowen. Fu Yuzi, Fu, Zhuowen, Ling. Setelah satu ronde pertempuran, masing-masing dari enam orang tersebut mengalami luka di sekujur tubuh mereka. Mereka sedikit banyak menderita luka-luka. Harum, kemampuan bertarung klonmu benar-benar menakutkan. Tapi setelah kamu dikalahkan, saudara Chen dan aku akan bergandengan tangan untuk membunuh kalian semua. Fu Yuzi terkejut dengan kemampuan bertarung Defor, tapi dia tidak khawatir. Dia tahu bahwa selama dia bisa membunuh mereka berenam, dia bisa bergandengan tangan dengan Chen Changsheng untuk mengalahkan Defor dengan mudah. Saat pertempuran sedang berlangsung, mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata merah raksasa telah muncul di celah luar angkasa di belakang mereka. Sepasang mata merah mengamati sekeliling. Kemudian, mereka memusatkan perhatian pada Defor, yang sedang melawan Chen Changsheng. Mata tenang mereka menunjukkan kilatan kejutan. Gemuruh. Mata merahnya perlahan menghilang ke dalam celah di angkasa. Kemudian, patahan di sekitar ruang angkasa mulai pecah dan runtuh. Di patahan yang runtuh di luar angkasa, sebuah spiral hitam besar muncul. Kekuatan isap yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari spiral hitam. Patahan luar angkasa di sekitarnya tersedot oleh gaya isap, menghilang kekedalaman spiral hitam. Setiap orang yang awalnya bertarung juga memperhatikan spiral hitam yang muncul secara misterius di pusat patahan spasial. Khususnya, kekuatan isap yang mengerikan menyebabkan semua orang merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kesalahan ruang angkasa berubah? Chen Changsheng berhenti bergerak, mengedarkan kekuatan ilahi untuk menahan kekuatan isap dari spiral hitam. Yang lainnya juga tidak berani bergerak. Mereka semua berusaha menahan kekuatan isap. Kekuatan isapnya terlalu mengintimidasi. Jika mereka bergerak, perhatian mereka akan terganggu dan jatuh ke dalam spiral hitam. Wajah Zhuawan berubah. Dia menemukan bahwa gaya isap dari spiral hitam di tengah patahan luar angkasa agak mirip dengan kekuatan melahap Devor. Terlebih lagi, Devor menggunakan kekuatan melahapnya untuk menahan kekuatan isap. Dia bahkan bisa melakukan beberapa tindakan sederhana dengan kekuatan isap. Zhuawan mengamati bahwa tidak peduli apakah itu tubuhnya, Roh Raja, Chen Umur Panjang, atau Fuyusei, mereka tidak berani bergerak karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan daya isap dari spiral hitam. Begitu mereka bergerak, perhatian mereka akan terganggu, dan mereka akan tersedot ke dalam spiral hitam. Pada saat ini, Chen Changsheng mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan isap. Dia merasa kekuatan isapnya sebanding dengan jumlah kekuatan ilahi yang dia gunakan. Dengan kata lain, semakin banyak kekuatan ilahi yang dia gunakan untuk melawan, semakin kuat daya isapnya. Jika tidak, dengan kekuatan ilahi miliknya, dia akan mampu menahan kekuatan isap dengan lebih mudah daripada Roh Raja dan yang lainnya. Namun, situasi saat ini adalah dia terpengaruh oleh kekuatan isap seperti Roh Raja dan yang lainnya. Itu sebabnya dia punya dugaan seperti itu. Astaga! Saat Chen Changsheng menganalisis kekuatan isap, terdengar suara yang menusuk telinga. Chen Changsheng melihat Devor perlahan bergerak ke arahnya. Meskipun dia bergerak perlahan, dia tetap datang. Pada saat yang sama, Devor mengulurkan cakar raksasa dan tanpa ampun menebas wajah Chen Changsheng. B-Asterisk Star Bagaimana kamu tidak terpengaruh oleh spiral hitam? Chen Changsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, melihat cakar raksasa itu semakin dekat, jantungnya berdebar kencang. Saat ini, dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika dia melawan, dia pasti akan tersedot ke dalam kesalahan spasial oleh spiral hitam, tetapi jika dia tidak melawan, dia akan langsung terkena cakarnya. Saat itu, dia juga akan tersedot ke dalam spiral hitam karena luka-lukanya. Bisa dikatakan dia pindah atau tidak, hasilnya akan sama. Bertarung! Teriak Chen umur panjang, tangan kirinya membentuk segel pedang dan dengan cepat menunjuk pedang panjang di tangannya. Kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pedang panjang itu. Lapisan cahaya pedang saling tumpang tindih, membentuk totem kuno raksasa yang menghantam cakar besar defor. Anehnya, itu menghancurkan cakar besar defor, menyebabkan darah muncrat dengan derasnya. Di sisi lain, defor terpesona oleh kekuatan yang menakutkan, terbang menuju spiral hitam. Kekuatan ilahi Chen Changsheng dicurahkan dalam upaya untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi dia mendapati bahwa itu tidak ada gunanya. 2170. Mata Zuawan gelap dan suram. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan melahapnya untuk menutupi tubuh defor, mencoba menstabilkan tubuhnya. Namun, momentumnya terlalu besar. Bahkan dengan kekuatan melahap defor, dia tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Melahap meraung. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pusaran hitam. Kekuatan melahap yang mengerikan bekerja di tubuhnya, dan pada saat defor hendak tersedot ke dalam pusaran hitam, dia mampu menghentikan dirinya sendiri. Zuawan menghela nafas lega. Klon defor hampir tersedot ke dalam patahan luar angkasa. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, Chen Changsheng tidak seberuntung defor. Dia hampir terseret oleh pusaran hitam. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Tuhannya, dia tidak bisa menahan hisapannya. Saat Chen Changsheng tersedot ke dalam pusaran hitam, matanya berkilat-kilat. Pedang panjang di tangan kanannya menebas telapak tangan kirinya, dan darahnya mewarnai bilahnya menjadi merah. Astaga! Lalu, dia membuang pedang panjangnya. Pedang merah itu tampak seperti ular beludak, melesat menuju tubuh asli Zuawan. Orang tua ini sungguh kejam. Tubuh asli Zuawan melihat ke arah pedang panjang itu, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Merasa tidak berdaya, dia mengeluarkan pedang matahari agung yang agung. Pada saat ini, Zuawan hanya memiliki pedang matahari agung yang dapat menahan pedang. Namun, Zuawan tidak begitu percaya diri karena pedang matahari agung yang agung bukanlah artefak dewa pemecah surga yang sebenarnya. Itu adalah artefak dewa pemecah surga semu yang berada di antara artefak dewa kosong dan artefak dewa pemecah surga. Bang! Bang! Di bawah kendali kesadaran jiwa Zuawan, pedang matahari agung yang agung menutupi banyak matahari dan menyerang pedang panjang dengan pola. Pedang dan pedang saling terkait hanya dalam sekejap mata. Saat Zuawan menggunakan kekuatan dewa untuk mengendalikan tubuhnya dan kesadaran jiwa untuk mengendalikan pedang matahari agung yang agung, dia tidak terpengaruh oleh pusaran hitam. Tentu saja, jika pedang panjang itu bisa menembus pedang matahari agung yang agung, keseimbangan Zuawan akan hancur seketika. Entah dia akan terbunuh oleh pedang panjang atau ditelan pusaran hitam. Kalian berlima, cepat masuki dunia internal Devor. Zuawan memandang kelima raja roh dengan ekspresi gelap. Kelima raja itu akhirnya bereaksi. Mereka tidak tahu kapan Devor perlahan bergerak ke arah mereka. Di bawah ancaman spiral hitam, hanya Devor yang bisa bergerak bebas. Tentu saja, itu juga karena kekuatan melahap bawaannya. Pedang matahari agung yang agung dan pedang panjang berpola saling bentrok semakin sengit. Percikan terbang seperti kembang api dan sangat mempesona. Seperti yang diharapkan dari artefak surgawi penghancur surga sekunder, pedang totem sebenarnya mampu dengan kuat menekan pedang matahari agung yang agung. Apalagi setelah pedang totem diwarnai merah oleh darah Chen Changseng, kekuatannya menjadi semakin kuat. Retakan kecil benar-benar muncul di permukaan pedang matahari agung yang agung. Saat ini, Devor telah datang ke tim di Ling. Dia meludahkan pusaran hitam, membawa mereka berlima ke dalam tubuhnya. Waktunya mundur. Zuawan melihat retakan di permukaan pedang matahari agung, matanya dipenuhi rasa sakit. Dia bisa merasakan kekuatan pedang matahari agung yang agung melemah. Dia takut itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Devor perlahan mendekati Zuawan. Saat Zuawan hendak melangkah ke pusaran yang melahap, perasaan bahaya yang besar muncul di kepala Zuawan. Di belakang Zuawan, hujan meteor melintas di langit. Di tengah hujan meteor, palu meteor yang berat mendekat dengan cepat. Zuawan bereaksi dengan cepat. Dia segera mengambil pedang matahari agung dan meletakkannya di belakang punggungnya. Ledakan. Bersamaan dengan hujan meteor, palu meteor menghantam pedang matahari agung yang agung. Retakan muncul di permukaan pedang seolah-olah akan pecah kapan saja. Setelah palu meteor, pedang panjang berpola itu menebas. Cahaya pedang merah itu bagaikan angin kencang, yang secara serampangan menimpa pedang matahari agung yang agung. Retakan. Pada akhirnya, pedang matahari agung yang agung tidak dapat menahan serangan penjepit dari pedang panjang berpola dan palu meteor. Itu hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi bubuk. Zuawan memuntahkan seteguk darah akibat benturan tersebut. Namun, dia bereaksi cukup cepat dan segera memasuki pusaran hitam. Ledakan. Ledakan. Namun, palu meteor dan pedang panjang berpola itu tidak berhenti. Mereka menggedor tubuh Defor. Defor hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk melindungi tubuhnya. Namun, matanya dipenuhi aura pembunuh yang kental saat dia dengan dingin menatap Fuyuze tidak jauh darinya. Mungkin Fuyuze telah memperhatikan aura pembunuh Defor, tapi dia tidak keberatan. Ia mencibir, sebaiknya kau ikut campur dalam kesalahan ruang angkasa. Itu dianggap sebagai balas dendam terhadap saudara Chen, sekte langit dan bumi, dan puncak kekosongan yang meningkat. Fuyuze mencibir. Dia masih jauh dari Defor. Sekarang, dia mengganggu Defor dari kejauhan. Tentu saja, dia ingin mengirim Defor ke kesalahan luar angkasa. Tentu saja, Zuowen bisa melihat niat Fuyuze. Meskipun dia ingin melakukan serangan balik pada Fuyuze, luka Defor sangat parah. Meskipun dia memiliki intisari bintang surgawi, dia membutuhkannya dalam jumlah besar. Zuowen tidak memiliki banyak esensi bintang domain surgawi yang tersisa, dan dia tidak tahan dengan pemborosan Defor. Jika dia tidak berada dalam situasi putus asa, Zuowen tidak berencana menggunakan esensi bintang domain surgawi. Namun, Defor berada dalam situasi yang canggung. Dua senjata ilahi pemecah surga sekunder telah memaksanya mundur, dan dia harus mundur ke pusaran hitam di belakangnya. Meskipun Defor telah mencoba menggunakan kekuatan melahapnya untuk melawan, dia tidak dapat melakukan apapun karena gangguan dari dua senjata ilahi pemecah surga sekunder. Dapatkan pantatmu di sana. Fuyuze tertawa, melihat ke arah Defor, yang sedang mundur, matanya dipenuhi ejekan. Mengaum. Namun, wajah Fuyuze segera menegang. Raungan binatang buas yang menakutkan muncul dari dalam patahan luar angkasa. Raungan itu penuh amarah dan ketidaksabaran. Pada saat yang sama, gaya isap dari pusaran hitam di patahan luar angkasa meningkat beberapa kali lipat hanya dalam sekejap mata. Fuyuze, yang akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, tidak memperhatikan sesaat dan terbang langsung menuju spiral hitam. Tidak peduli seberapa keras Fuyuze berjuang, dia hanya bisa memperlambat kecepatan tubuhnya saat dia terbang mundur. Palu meteor dan pedang panjang berpola juga terpengaruh oleh kekuatan isap yang mengerikan. Mereka menggigil dan terbang mundur menuju pusaran hitam, yang mengurangi tekanan Defor. Namun, meskipun tekanan dari dua senjata ilahi pemecah surga sekunder berkurang, kekuatan isap dari pusaran hitam itu terlalu menakutkan. Defor tidak bisa menahannya, dan kekuatan melahapnya hanya bisa membantunya menggerakkan anggota tubuhnya sedikit. Ambil dua senjata ilahi pemecah langit sekunder. Mata Zuawan tertuju pada palu meteor dan pedang panjang berpola yang terkena pusaran hitam. Defor meraung, cakar kanannya meraih dua senjata ilahi pemecah surga sekunder. Terima kasih telah menonton!